Konflik rumah tangga Samuel Rizal dan Stefiana Agnesia memasuki babak baru. Rabu 11 November ini, gugatan cerai Stefiana terhadap aktor yang populer lewat film Evil I'm In Love itu dijadwalkan akan disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada sidang perdana hari ini, pasangan yang menikah pada 12 Februari 2012 itu diharapkan kehadirannya di ruang sidang. Saya sendiri ya ini masih sidang pertama, yang paling utama adalah mengecek kehadiran para pihak itu. Jadi kalau para pihak nanti sudah hadir, maka majelis hakim akan memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Goyahnya rumah tangga Samuel Rizal dan Stefiana sudah terdengar sejak sebulan lalu. Namun kabar tak sedap itu selalu ditutupi oleh aktor yang akrab di sapa semi ini. Ya kalau emang kerjaan memanggil kan pasti emang kita harus kerja kan gitu aja. Cuman ya tergantung kebutuhannya kalau misalnya abis syuting emang kan suka ada meeting, suka ada kegiatan saya misalnya fitness atau basket gitu. Pokoknya sedapat mungkin selesai kerja pasti keluarga yang diutamain gitu. Saya selalu fokusnya sama masa depan anak bagaimanapun caranya. Hingga akhirnya terungkap pada 30 Oktober lalu, semi digugat cerai oleh istrinya di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan alasan sering terjadi percecokan. Selain menggugat cerai semi, Stefiana juga terlihat memamerkan foto kemesraannya dengan seorang pria di akun Instagramnya. Bahkan dari status yang ditulisnya, Stefiana seolah ingin menegaskan dirinya sudah tak peduli lagi dengan semi.